Intro Shalom Jumaat Tuhan, Segenap Tim Gembala dan Pengurus Mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023 Senang sekali saya Adinahmadi dapat kembali menyapa Anda dalam Battle News pekan ini Berikut kami sampaikan program online GB Battle Kelapa Gadi Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GB Battle Kelapa Gading Kekristenan bukan hanya religi namun relasi yang dibangun dalam doa Kami mengundang Jumaat GB Battle Kelapa Gading ke Doya dan Bekasi Dalam doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom Menutup hari dengan ucapan syukur dapat Anda lakukan melalui doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom Kami mengundang setiap Jumaat untuk mengikuti menara doa Sinoda GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom Dan berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GB Battle Kelapa Gading Ibadah WBI Wanita Battle Indonesia minggu ini ditiadakan dan akan aktif kembali pada hari Rabu 18 Januari 2023 Ibadah BSM Battle Semior Ministry juga ditiadakan dan akan aktif kembali pada hari Kamis 12 Januari 2023 Pada minggu ini ibadah on-site gabungan Battle Youth dan Battle Teens juga ditiadakan dan akan digabung dalam ibadah umum pada hari Minggu Salah satu tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memperkenalkan firman Tuhan bagi anak-anak Maka kami menghimbau orang tua untuk membawa anak-anaknya hadir dalam ibadah Battle Kids Setiap hari Minggu secara on-site pukul 10 pagi di gereja lantai 1 atau juga melalui Youtube channel GB Battle Ibadah awal tahun GB Battle Kelapa Gading tanggal 1 Januari 2023 diadakan hanya satu kali ibadah pada pukul 10 pagi Yang akan dilayani oleh hambanya PDP David Christianto dengan tema Di proses menjadi seperti Kristus Diinfokan libur sekretariat GB Battle Kelapa Gading mulai Senin 26 Desember 2022 hingga Senin 2 Januari 2023 Dan akan aktif kembali pada hari Selasa 3 Januari 2023 Selanjutnya kami informasikan kepada seluruh pengurus dan jemaat bahwa mulai bulan Januari 2023 Ada perubahan jam ibadah yaitu ibadah pertama yang semula 7.30 pagi berubah menjadi jam 8 pagi Dan ibadah yang kedua tetap pada pukul 10 pagi Shalom jemaat Tuhan Dalam ibadah minggu ini sedara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus yaitu persembahan diakonia Persembahan diakonia diperuntukkan untuk men-support jemaat GB Battle Jakarta dan Bekasi Yang mengalami kesulitan ekonomi Serta mendukung aksi sosial bagi orang-orang yang membutuhkan Persembahan diakonia dapat anda salurkan melalui nomor keminggu berikut yaitu Bank BCA 413-3045-981 atau senama Gereja Battle Indonesia Tuhan Yesus memberkati Demikian Battle News pekan ini Selamat beraktifitas dan senantiasa menjaga kesehatan Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian selamat pagi Selamat kita bergabung di ibadah online GBI Kelapa Gading Sebelum ibadah dimulai Mari kita semuanya mempersiapkan sarana yang dibutuhkan Baik pakaian yang rapi dan tempat yang cukup memadai Sehingga kita berkonsentrasi fokus menyembah Tuhan Saya yakin berharap hari ini menjadi hari yang berkemenangan Bagi kita semua Haleluya Mari kita sebelum hati kita berdoa Mari kita sama-sama berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tanganmu Sekalipun ibadah online kami percaya Tidak mengurangi kasih setiamu melawat setiap kami ya Tuhan Kiranya engkau kuduskan ibadah kami hari ini Dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan Kami menyerahkan ke dalam tanganmu roh kudus yang mengurapi setiap kami ya Bapak Demikian pula Tuhan kami menyerahkan pelayan-pelayanmu semua Baik yang pemain musik Tuhan Baik tim PW Tuhan Baik yang semuanya yang melayani hari ini Kami serahkan ke dalam tanganmu Supaya layak dihadapanmu ya Tuhan Kami menyerahkan ke dalam tanganmu terlebih-lebih hambamu Yang menyampaikan firman Tuhan Karena kami tahu Tuhan Firmanmu yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapak Terima kasih jadilah berkat bagi setiap kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mulai ibadah ini di dalam tangan kuasamu Haleluya Amin Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Amin Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar? Hari ini aku rindu untuk mengundang saudara semua Untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi Aku percaya Tuhan akan melawat umatnya pada hari ini Di dalam ibadah ini Ketika kita mau untuk masuk sungguh-sungguh Dengan membawa segenap hati Segenap jiwa Dan segenap pikiran kita Aku percaya Tuhan akan melawat setiap kita Amin Mari sama-sama Saudara sekalian Mari kita masuk di dalam penyembahan Karena Allah kita adalah Allah yang baik Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita Dia ada di dalam setiap nafas kita Kau Kau Allah yang baik Tuhan Kau tak pernah tinggalkan kami Mari kita sama-sama Bawa pujian ini Tak pernah tinggalkan Tak pernah tinggalkan Perbuatan tanganmu Yesus kau lah penciptaku Sehelai rambutku Jatuh engkau pun tahu Yesus kau pedulikanku Yesus kau perhatikanku Takkan pernah terlambat pertolonganmu Takkan pernah terlelap kau menjagaku Kau lah segalanya Kau lah segalanya Yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Allah yang tahu Yang terbaik Di dalam hidupku Ya Allah yang baik Mari sama-sama kita katakan kembali Yang tak pernah tinggalkan Tak pernah tinggalkan Perbuatan tanganmu Yesus kau lah penciptaku Yesus kau perhatikanku Yesus kau perhatikanku Takkan pernah terlambat pertolonganmu Takkan pernah terlambat pertolonganmu Kau menjagaku Tak pernah terlambat pertolonganmu 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 Kau lah segalanya Yang ku perlu Di setiap jalanku Thui Allah yang tahu Tu allahu yang terbaik Di dalam hidupku Tak pernah terlambat pertolonganmu Takkan pernah terlalu ap kau menjagaku Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku Sebabanku Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku Biar kita sembah dia Kaulah yang bangunan Dan tak pernah sedikit Kau tinggalkan kami sedia Kaulah yang sedia Baiklah nama-mi Bapak kau kenal Ku selalu bersamaku Sejauh Sini Kau tinggalkan kami Kau tinggalkan kami Amin Kau tinggalkan kami Kau tinggalkan kami Sebabanku Allah yang tahu yang terbaik Di dalam hidupku Takkan pernah terlambat Sebabanku Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku Kau tinggalkan kami Kau tinggalkan kami Terima kasih Kau tinggalkan kami Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Cinta surga Itulah ketuatan bagi jiwa Kau dapat saksikan kuasanya Tak lukan badai yang bergelora Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan hilang Takkan hilang kekuatanku Haleluya Ku mau bersorak bagimu Suka cinta surga nyata Tak penuhiku Sama-sama kata dengan Haleluya Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Haleluya Ku mau bersorak bagimu Suka cinta surga nyata Penuhiku Penuhiku Haleluya Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Haleluya Penuhiku Dan Oh Oh Yesus Mari setiap cemaat siapkan hatimu Siapkan hati Mari kita katakan Engkau lah kekuatanku Tempat perlindunganku Saat badai mengerpa Aku tak akan goyang Katakan Aku tak akan goyang Sebab kau sertaku Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya kasihmu Penuhi hati kami Yang rindu Untuk menyembahmu Yesus Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya kasihmu Engkau lah Tuhan Kekuatanku Suka citaku Dan hari ini Allah yang mengisi setiap hati Katakan Engkau lah kekuatanku Tempat perlindunganku Saat badai mengerpa Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Sebab kau sertaku Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya Kasihmu Penuhi hati kami Yang rindu Yang rindu Untuk menyembahmu Yesus Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya Begitu besarnya Kasihmu Penuhi hati kami Yang rindu Jauh langit Suka citaku Suka citaku Jauh langit Dan seada yang dapat Tidak menggantikanku Menggantikanku Di dalam kehidupanku Tidak menggantikanku Beri hati kami Beri hati kami Beri hati kami Jauh langit Kau terlihat Oh Tuhan Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya Kasihmu Penuhi hati kami Penuhi hati kami Yang rindu Untuk menyembahmu Yesus Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya Kasihmu Kaulah Tuhan Kekuatanku Suka citaku Kaulah Tuhan Kekuatanku Suka citaku Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Kekuatanku Suka citaku Suka citaku Oleh firmanmu Tuhan Biar setiap kami hari ini Dapat mendengar dengan baik Tuhan Dan biar rohmu menuntun kami Supaya setiap firman yang disampaikan Melalui perantaran hambamu Itu bisa menjadi remah Dan kekuatan di dalam hidup kami Menjadi inspirasi Tuhan Untuk kami melewati Hidup-hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap jemaah Tuhan Yang siap untuk mendengarkan Tuhan Dan percaya Bahwa roh kudus ada berserta Dengan kita Sama-sama kita katakan Amen Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Senang sekali saya pendeta Rubin Adi Abraham Bisa menyampaikan firman Tuhan Kepada saudara pada hari ini Hari ini saya akan menyampaikan firman Dengan judul Kasih Kristus Menggerakan Persaudaraan Mari kita baca 1 Petrus 1 Ayat 20-22 Yang berbunyi demikian Ia telah dipilih Sebelum dunia dijadikan Tetapi karena kamu Baru menyatakan dirinya Pada zaman akhir Oleh dialah Kamu percaya Kepada Allah Yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati Dan yang telah memuliakannya Sehingga imanmu Dan pengharapanmu Tertuju Kepada Allah Karena kamu telah Menyucikan dirimu Oleh ketaatan Kepada kebenaran Sehingga kamu dapat Mengamalkan Kasih Persaudaraan Yang tulus ikhlas Hendaklah kamu Bersungguh-sungguh Saling mengasihi Dengan segenap hati Amin Saudara sekalian Natal adalah Wujud nyata Kasih Allah Kepada manusia Karena Allah Bapak Telah mengutus Putra tunggalnya Yesus Kristus Dia adalah Pribadi yang kedua Dari Allah Teri tunggal Agar kita selamat Dan memperoleh Hidup yang kekal Allah tidak hanya Berkata Dari langit I love you Aku cinta Kepada kamu Tetapi dia telah Datang ke dunia Menjadi Manusia Saya teringat Pada tahun 1970 James Irwin Dengan Apollo Ke 15 Berhasil Mendarat Di bulan Dan ketika Dia pulang Kembali ke bumi Wartawan Mengerumuninya Dan seorang Bertanya Kepada dia James Apa yang lebih hebat Daripada pengalaman Seorang manusia Bisa jalan-jalan Di bulan Dan James Irwin Berkata Ada yang lebih hebat Dari itu Yaitu Ketika Allah Berjalan-jalan Di bumi Dan itulah Natal Allah menjadi manusia Hidup bersama Dengan kita Saudara Karena kasihnya Yesus Rela lahir Di dalam palungan Dan mati Di atas Kayu palang Dia harus jalan Dari palung Kepada palang Karena kasihnya Untuk menyelamatkan Kita Karena itu Kita perlu Rayakan Natal Dengan Sukacita Gus Dur Pernah bilang Begini Mestinya yang Merayakan Hari Natal Bukan hanya Umat Kristen Melainkan juga Umat Islam Dan umat beragama lain Bahkan seluruh Umat manusia Sebab Yesus Kristus Atau Isa Al-Masih Adalah Juru Selamat Seluruh Umat manusia Bukan Juru Selamat Umat Kristen Saja Wow Betapa Luar biasa Kalimat ini Sangat berbeda Dengan Fatwa Yang mengharamkan Mengucapkan Selamat Natal Dan sejenisnya Sebab Sesungguhnya Yesus datang Untuk semua Umat manusia Yang terbuka Hati Kepadanya Nah pada hari Natal ini Ada dua hal utama Yang akan saya soroti Yang pertama Tentang Keistimewaan Kristus Dan yang kedua Tentang Kasih Persaudaraan Yang pertama Kita akan membahas Tentang Keistimewaan Yesus Sudara Yang pertama Kita mesti tahu Bahwa Yesus itu Sudah ada Sebelum dia Lahir Di ayat 20 Dikatakan Ia telah dipilih Sebelum dunia Dijadikan Tetapi karena Kamu baru Menyatakan dirinya Pada zaman Akhir Yesus Sudah ada Sebelum dia Lahir Ini yang disebut Sebagai Prainkarnasi Yesus Sudara Yesus itu Sudah ada Sejak kekal Dia tidak pernah Tidak ada Karena itu Jauh sebelum Dia lahir Di Bethlehem Dia sudah ada Dan selalu ada Kalau misalnya Anda berusia 40 tahun Maka itu berarti 100 tahun yang lalu Anda belum ada Tapi kalau kita Merayakan Natal Tahun 2021 Maka itu Tidak berarti Yesus baru Ada 2021 Tahun Yang lalu Sedangkan 5000 tahun Yang lalu Misalnya Yesus belum ada Tidak demikian Dengan Yesus Karena Yesus Sekali lagi Adalah Allah Yang kekal Yang datang Dalam rupa manusia Kira-kira 2000 tahun Yang lalu Tapi Sebelumnya Dia Selalu ada Karena Yesus Pernah berkata Dalam Yohanes 8 Ayat 58 Sebelum Abraham ada Aku sudah ada Nah ini yang Mengherankan Orang Yahudi Karena Mereka tahu Abraham itu Lahir Kira-kira 2000 tahun Sebelum Yesus lahir Lalu orang pikir Apa maksudnya Sebetulnya Yesus sudah ada Bahkan sejak dunia Belum dijadikan Karena dia kekal Yohanes 1 Ayat 1 dan 2 Mencatat Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Ia Pada mulanya Bersama-sama Dengan Allah Tidak ada saat Ketika Allah Tidak punya firman Tidak bisa berkata-kata Alias bisu Keberadaan Allah Selalu bersama-sama Dengan firmannya Jadi kalau Yesus adalah firman Berarti Yesus adalah Allah itu Sendiri Yesus Bukan manusia Yang jadi Allah Tetapi Yesus adalah Allah yang jadi manusia Karena Allah itu Maha kuasa Kalau dia mau jadi Kuda Bisa Mau jadi gajah Bisa Mau jadi Kambing Bisa Tapi Allah tidak perlu Jadi kambing Karena yang akan Diselamatkannya Bukan kambing Tidak ada ayat yang berkata Hai kambing-kambing Bertobatlah Kerajaan Allah Sudah dekat Tetapi karena yang akan Diselamatkannya Adalah manusia Maka Allah Menjadi Manusia Namanya adalah Yesus Sudara Dia sudah ada Dari sejak dulu Tetapi baru Menyatakan diri Sebagai manusia Sekitar 2000 tahun Yang lalu Lahir di dalam Kandang Bethlehem Yang hina Untuk keselamatan kita Dia adalah Sejati Yang telah menjadi Manusia sejati Untuk menanggung Dosa umat manusia Di atas Kayu salif Itulah pribadi Yesus Yang unik Yang sangat istimewa 100% Allah Sekaligus 100% manusia Inilah pribadi Yang luar biasa Yang kita rayakan Hari ini Kelahirannya Yesus itu Adalah Allah Yang kekal Berarti kalau sudah Percaya kepada Yesus Engkau percaya Kepada Allah Sang pencipta Tapi kalau Engkau menolak Yesus Engkau juga Berarti menolak Allah Sang pencipta Kehidupan kita Nah Implikasi bagi kita Adalah Dia ada Di setiap zaman Dia ada Dalam setiap Musim Kehidupan Karena itu Bahkan pada Tahun 2022 2023 Yang menurut Prediksi orang Wah hati-hati Akan ada Resesi Akan ada Virus baru Yang lebih bahaya Daripada COVID-19 Dan sebagainya Kita tidak Perlu takut Karena Yesus Yang kekal Yang ada Setiap zaman Juga ada Pada masa depan Kita Dia berjanji Tidak akan meninggalkan Saya dan saudara Bahkan dalam Lembah Kekelaman Lembah Bayang Maut pun Aku tidak Takut bahaya Sebab Engkau Beserta Dengan aku Inilah Keistimewaan Pribadi Yesus Yang lahir Pada hari Natal Saudara Yang kedua Kita harus tahu Bahwa Yesus Dipilih Menjadi Juru Selamat Dunia Ayat 20 Tadi Berkata Ia telah Dipilih Sebelum Dunia Dijadikan Di dalam Matthew 1 Ayat 21 Firman juga Berkata Ia akan Melahirkan Anak Laki-laki Dan Engkau Akan Menemakan Dia Yesus Karena Dia Yang akan Menyelamatkan Umatnya Dari dosa Mereka Yesus Berasal Dari kata Yehoshua Yehovah Hosea Itu artinya Allah itu Penyelamat Yesus itu Juru selamat Ada orang Bingung Apakah kita Harus menyebut Nama Allah Dengan Yahweh Elohim Adonai Atau apa Atau apa Tapi saya Mau katakan Panggil saja Nama Yesus Yehovah Hosea Sudah ada Yahweh hanya Ada keselamatan Yang ada Di dalam dia Nama Yesus Adalah nama Di atas segala nama Yang olehnya Setiap lutut Akan bertelut Semua lidah Akan mengaku Dia adalah Tuhan Dialah Sang Juru Selamat Saudara ingat Orang pada zaman Perjanjian lama Kalau berdosa Dia harus datang Ke Kemah Sembayang Dan minta Tolong imam Mengorbankan Domba Untuk menghapus Dosa Kesalahannya Tapi sebetulnya Ini hanyalah Gambaran Yang tidak Sempurna Dari apa Yang kemudian Disempurnakan Dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus Karena di dalam Yohanes 1 Ad 29 Yohanes Pembatis berkata Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa Dunia Saudara-saudara Karena Yesus Yang ditetapkan Dan dipilih Oleh Bapak Untuk menghapus Dosa dunia Maka dalam Yohanes 14 Ad yang ke-6 Dengan tegas Yesus berkata Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorangpun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Yesus Satu-satunya Jalan Keselamatan Pada masa kini Ada banyak orang Berkata Oh ada jalan Lain Ada cara Lain Yesus bukan Satu-satunya Tapi salah satu Jalan saja Ke sorga Saya mau katakan Kalau ada jalan Lain yang olehnya Manusia bisa Diselamatkan Yesus Tidak perlu Mati di Kayu salib Untuk Menebus Dosa kita Mengapa dia harus mati Karena tidak ada Jalan lain Hanya Yesus saja Yang akan membawa kita Kepada Bapak Di dalam sorga Saudara-saudara Dan kita harus sadar Bahwa keselamatan itu Bukan karena Amal Jasa Atau kebaikan kita Ini semata-mata Karena anugerah Atau kasih karunianya Anugerah artinya Pemberian kepada orang Yang sebetulnya Tidak layak Untuk menerimanya Dan kalau kita menerima Pemberian itu Bukan karena Kitanya yang baik Tetapi karena Tuhan yang memberi Pemberian itulah Yang baik Inisiatif Keselamatan itu Sebetulnya bukan Dari kita manusia Tapi dari Allah sendiri Karena Yesus Pernah berkata Dalam Yohanas 15 Ayat 16 Bukan kamu Yang memilih aku Tetapi Akulah Yang memilih kamu Jadi kalau kita bisa Beriman Kepada Yesus Itu berarti kita Ini orang pilihan Kita ini bukan BS Bangsa Sortiran Apalagi Barang Sortiran Kita umat Pilihan Beda sekali Antara agama Dan kekristenan Agama adalah Usaha manusia Dari bawah Dari tanah Untuk mencapai sorga Dan apapun yang Kita lempar Dari bawah ke atas Akan selalu Jatuh lagi ke bawah Karena ada Hukum gravitasi Begitu juga Hukum dosa Menarik kita Selalu ke bawah Kita ingin Hidup benar Suci Tapi selalu Kita jatuh Di dalam dosa Karena itulah Allah yang melihat Manusia tidak bisa Menyelamatkan diri Dengan amalnya Telah datang Memberikan anugerah Anugerah Dari atas Yaitu Usaha Allah Dari sorga Yang terulur Untuk menyelamatkan Manusia Nah Jika demikian Apa respon kita Kepada anugerah Yang luar biasa Yang pertama Kita harus Mempercayai Yesus Sehingga 1 Petrus 1 ayat 21 Tadi berkata Oleh dialah Kamu percaya Kepada Allah Yang telah Membangkitkan dia Dari antara orang mati Dan yang telah Memuliakannya Sehingga Imanmu Dan pengharapanmu Tertuju Kepada Allah Taukah saudara Bahwa tangan Allah Yang terulur Dari atas Dari sorga Kepada kita Adalah tangan Anugerah Grace Dan ketika Allah Mengulurkan tangan Kepada manusia Kita Dari bawah Harus juga Menyambut Uluran tangan itu Dan tangan Yang menyambut Uluran tangan Allah Adalah tangan Iman Faith Dan ketika Grace Dari Allah Bertemu dengan Faith Dari kita Hasilnya adalah Salvation Keselamatan Karena Anugerah itu Diterima Oleh Iman Nah jadi Yang pertama Kita harus Mempercaya Yesus Dan yang kedua Kita harus Menaati Kebenaran Ayat 22 Tadi berkata Karena Kamu telah Menyucikan Dirimu Oleh Ketaatan Kepada Kebenaran Itu berarti Kita diselamatkan Bukan karena Pekerjaan Baik kita Tetapi Kita diselamatkan Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Efesos 2 Ayat 8 Sampai 10 Menjelaskan Ini Dikatakan Sebab Karena Kasih Karunia Kamu diselamatkan Oleh Iman Itu bukan Nasih Usahamu Tetapi Pemberian Allah Itu bukan Nasih Pekerjaan Jangan Ada orang Yang memegahkan Diri Karena Kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia Mau Supaya Kita Hidup Di Dalamnya Kita Selamat Karena Iman Oleh Anugerah Tuhan Tapi Setelah itu Kita Harus Melakukan Pekerjaan Baik Artinya Apa Harus Menaapi Kebenaran Hidup Di Dalam Kekudusan Karena Itulah Ciri Orang Yang Lahir Baru Filipis 2 Ayat 12 Berkata Kita Harus Mengerjakan Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Jadi Kalau Kita Hidup Sekarang Di Dalam Kekudusan Kebenaran Ketaatan Itu Tandanya Kita Ini Adalah Orang Yang Sedang Mengerjakan Keselamatan Saudara Memang Keselamatan Tuhan Sudah Berikan Tapi Mari Kita Hidup Makin Taat Kepada Dia Makin Takut Kepada Dia Karena Ketaatan Mendatangkan Berkat Tapi Ketidak Taatan Mengundang Kutuk Di Dalam Kehidupan Kita Bangsa Israel Kalau taat Paling 40 Hari Sudah Bisa Sampai Ke Tanah Perjanjian Tapi Karena Tidak Taat 40 Tahun Berputar Putar Di Padang Karena Itu Mari Kita Belajar Taat Agar Tuhan Membawa Kita Pada Rancangannya Yang Sempurna Haleluya Jadi Yang Pertama Saya Membahas Tentang Dimensi Vertikal Hubungan Kita Dengan Allah Kita Telah Mengalami Keistimewaan Kristus Kita Harus Percaya Kepada Dia Dan Kita Harus Menaati Kebenaran Tetapi Bagian Kedua Kita Akan Melihat Bagaimana Dimensi Horizontalnya Bukan Hanya Hubungan Dengan Allah Tapi Hubungan Dengan Sesama Sekarang Kita Akan Melihat Perihal Kasih Persaudaraan Ayat 22b Tadi Berkata Sehingga Kamu Dapat Mengamalkan Kasih Persaudaraan Yang Tulus Ikhlas Hendaklah Kamu Bersungguh Saling Mengasihi Dengan Segenap Hati Karena Kita Sudah Mengalami Kasih Kristus Maka Kita Harus Mengamalkan Kasih Persaudaraan Kepada Sesama Manusia Ini Sebetulnya Selaras Dengan Ayat Yang Terdapat Dalam 1 Yohanes 4 Ayat 9-11 Yang Berkata Dalam Hal Inilah Kasih Allah Dinyatakan Di Tengah Tengah Kita Yaitu Bahwa Allah Telah Mengutus Anaknya Yang Tunggal Kedalam Dunia Supaya Kita Hidup Olehnya Inilah Kasih Itu Bukan Kita Yang Telah Mengasih Allah Tetapi Allah Yang Telah Mengasih Kita Dan Yang Telah Mengutus Anaknya Sebagai Pendamaian Bagi Dosa-dosa Kita Saudara-saudaraku Yang Kekasih Jikalau Allah Sedemikian Mengasih Kita Maka Haruslah Kita Juga Saling Mengasihi Nah Jadi Allah Yang Pertama-tama Telah Mengasih Kita Kita Harus Merespon Kasih Itu Kepada Allah Dan Itulah Yang Harus Menggerakkan Kita Mendorong Kita Melakukan Kasih Persaudaraan Kepada Sesama Jika Demikian Apa Wujudnya Kasih Persaudaraan Kepada Sesama Saya Kan Jabarkan Dalam Tiga M Yang Pertama Kasih Persaudaraan Harus Dinyatakan Dalam Wujud Mengampuni Mengampuni Orang Yang Bersalah Saudara Yesus Mengajarkan Kita Untuk Mengampuni Saudara Kita Dengan Segenap Hati Bahkan Jika Saudaramu Salah Ampunilah Dia 70 Kali 7 Kali Artinya Seterusnya Bahkan Dia Pergi Ke Rumah Allah Kamu Ingin Memberikan Persembahan Tapi Kamu Ingat Di Dalam Hatimu Ada Ganjelan Satu Dengan Yang Lain Tinggalkan Dulu Persembahan Bereskan Dulu Dengan Saudaramu Itu Baru Kemudian Engkau Datang Lagi Memberikan Persembahan Kalau Tidak Persembahan Tidak Akan Diterima Oleh Tuhan Artinya Kalau Saudara Ke Gereja Rajin Pelayanan Tapi Masih Ada Kepaitan Kebencian Mungkin Kepada Pasangan Hidup Mungkin Kepada Mertua Mungkin Kepada Menantu Mungkin Kepada Anak Atau Kepada Siapa Saja Kepada Orang Orang Di Gereja Di Luar Kita Tidak Berlayak Di Hadapan Tuhan Pengampunan Itulah Wujud Kasih Kepada Allah Yang Juga Dinyatakan Secara Horizontal Kepada Sesama Sebab Yesus Berkata Jika Kamu Tidak Mengampuni Kesalahan Orang Lain Bapamu Di Sorga Juga Tidak Mengampuni Kesalahan Tetapi Kalau Kamu Mengampuni Kesalahan Orang Lain Maka Bapamu Yang Di Sorga Juga Akan Mengampuni Kesalahan Itu Pertanda Bahwa Orang Yang Tidak Memiliki Kasih Adalah Orang Yang Belum Pernah Mengalami Kelahiran Baru Kasih Allah Belum Pernah Mengalir Dalam Hidup Karena Ciri Orang Yang Sudah Lahir Baru Adalah Dia Bisa Mengalirkan Kasih Dalam Wujud Pengampunan Kepada Orang Yang Berdosa Saudara Saudara Mengapa Kita Hidup Di Dalam Kasih Bukan Dalam Kebencian Karena Kebencian Itu Menyiksa Dan Menghancurkan Kita Saudara Lihat Kalau Ada Lebah Yang Menyengat Hidungmu Waduh Sakit Bengkak Hidup Tetapi Lebah Itu Mati Setelah Dia Menyengat Begitu Juga Orang Yang Membenci Orang Lain Orang Lain Akan Tersakiti Tapi Yang Paling Dirugikan Adalah Dirinya Dia Bisa Mati Rohan Saudara Lagipula Membalas Kebencian Dengan Kemencian Hanya Melipat Gandakan Kebencian Kalau Gelap Dibalas Gelap Kalau Jahat Dibalas Jahat Mana Ada Untungnya Apa Ujungnya Tuhan Justru Ingin Kita Tidak Hidup Di Dalam Kebencian Saudara Pernah Lihat Film Silat Zaman Dulu Ada Sebuah Keluarga Hidup Rukun Tiba-tiba Didatangi Oleh Satu Kelompok Yang Membantai Seluruh Keluarganya Menjara Seluruh Hartanya Lalu Mereka Pulang Dan Tanpa Mereka Sadar Anak Yang Punya Rumah Ada Di Bawah Kolong Lemari Anak Itu Kemudian Menjadi Besar Berguru Kepada Sunggokong Siluman Monyet Belajar Ilmu Silat Dan Setelah Hebat Dia Bantai Seluruh Keluarga Yang Pernah Membantai Keluarganya Dulu Dan Waktu Dia Pulang Dia Tidak Sadar Bahwa Anak Yang Punya Rumah Ada Di Bawah Kolong Ranjang Anak Yang Ada Di Bawah Kolong Ranjang Itu Kemudian Bertumuh Menjadi Seorang Pemuda Dia Pernah Masuk Hutan Tersesat Di Dalam Gua Dan Kemudian Menemukan Kitab Kitab Tua Ternyata Adalah Kitab Yang Mengajari Dia Ilmu Silat Yang Paling Hebat Dia Belajar Jadi Jagoan Lalu Setelah Hebat Dia Bantai Seluruh Keluarga Yang Pernah Membantai Keluarganya Dan Waktu Dia Pulang Dia Tidak Tahu Anaknya Ada Di Bawah Kolong Lemari Waduh Sudah Inilah Sesuatu Yang Sifatnya Balas Membalas Tidak Ada Akhirnya Karena Itu Kita Harus Sadar Hanya Kasih Yang Dapat Mengalahkan Kebencian Roma 12 E 21 Janganlah Kamu Kalah Terhadap Kejahatan Tetapi Kalahkanlah Kejahatan Dengan Kebaikan Yesus Memberi Contoh Ketika Dia Dikai Yusali Berkata Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Mengapa Dia Bisa Mengampuni Musuhnya Karena Pada Waktu Dibaptis Roh Kudus Turun Ke Atas Yesus Seperti Burung Merpati Dan Burung Merpati Ini Adalah Lambang Kasih Dan Damai Sebab Merpati Adalah Binatang Yang Tidak Punya Empedu Yaitu Racun Hati Yang Pahit Nah Bagaimana Supaya Kita Juga Bisa Mengasih Seperti Yesus Izinkan Roh Kudus Masuk Di Dalam Hidup Kita Menganyutkan Segala Dendam Dan Kepahitan Dan Mengalirkan Kasih Allah Dalam Hidup Kita Karena Roma 5 Ayat 5 Berkata Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Di Dalam Hati Kita Oleh Roh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Sudara Mari Kita Belajar Mengampuni Karena Pengampunan Adalah Hadiah Terbaik Yang Kita Berikan Ibarat Seorang Yang Pergi Kedalam Penjara Dan Membebaskan Tawanan Dan Setelah Ada Di Luar Kita Baru Sadar Bahwa Ternyata Kitalah Yang Selama Bertahun Tahun Berada Di Dalam Penjara Kepahitan Saya Percaya Bahwa Natal Tidak Bermakna Jika Hati Kita Diwarnai Kebencian Kepada Sesama Tapi Penuh Sukacita Jika Kasih Dan Pengampunan Bisa Kita Alirkan Kami Dengan Seorang Ibu Yang Mengalami Kepahitan Hati Karena Diceraikan Oleh Suaminya Yang Kemudian Kawin Lagi Dengan Orang Lain Tetapi Ketika Dia Belajar Firman Dia Belajar Mengampuni Sehingga Hidupnya Mengalami Pemulihan Bahkan Dia Bisa Berdamai Dengan Orang Yang Pernah Melukainya Saya Percaya Ini Harus Kita Tiru Dan Saya Ingin Ajak Sudara Melihat Video Klip Yang Pasti Akan Memberkati Kita Ya Saya Menikah Tahun 80 Saya Cuma Bisa Pertahankan 13 Tahun Kemudian Berpisah Dengan Suami Kedua Anak Ikut Saya Dan Suatu Hari Ketika Anak-anak Sudah SMA Pernah Saya Tanya Dalam Doa Malam Seandainya Suatu Hari Kita Diberi Mendengar Bahwa Papa Kalian Menikah Lagi Dan Omong kosong Kita Diundang Sikap Kita Mau Bagaimana Lalu Anak Yang Besar Bilang Ya Sudah Kita Menghormati Saja Undangan Kita Datang Ke Gereja Kita Doakan Supaya Papi Jangan Gagal Lagi Tapi Nggak Usah Ke Resepsi Adiknya Mungkin Nyonto Jawabnya Begitu Dan Sejujurnya Saya Nggak Pernah Mikirin Lagi Nggak Pernah Ungkit Lagi Nggak Pernah Ingat Sebenarnya Tapi Suatu Hari Undangan Itu Betul Betul Datang Jadi Waktu Undangan Benar Benar Di Tangan Saya Belang Ini Mesti Apa Sikap Kita Ya Sama Aja Kita Datang Ke Gereja Kita Doakan Supaya Papi Nggak Gagal Lagi Nikahnya Tapi Kita Jangan Ke Resepsi Jadi Itu Yang Kami Lakukan Kami Datang Bertiga Ke Gereja Dimana 21 Tahun Sebelumnya Saya Menikah Di Gereja Itu Juga Saya Nggak Tahu Bahwa Kedatangan Saya Itu Sama Anak Anak Jadi Perhatian Orang Jadi Heboh Sedangkan Saya Udah Niat Saya Mau Berdoa Saya Tidak Mau Sedih Jadi Saya Nggak Bawa Tas Nggak Bawa Tisu Nggak Bawa Niatnya Mau Berdoa Ya Sudah Selesai Kasih Selamat Saya Juga Pulang Nggak Taunya Sesudah Itu Heboh Kok Saya Bisa Datang Dan Suami Ini Ada Tumor Di Kepala Lalu Mau Di Operasi Jadi Saya Datang Itu Momen Sebenarnya Luar Biasa Waktu Datang Untuk Berdoa Supaya Operasinya Selamat Dan Sebagainya Itu Momen Pengampunan Saling Minta Maaf Untuk Apapun Yang Pernah Terjadi Di Masa Lalu Sampai Kita Pernah Jadi Suami Istri Akhirnya Harus Berpisah Itu Momen Betul Saling Mengampuni Setelah Selesai Pertemuan Itu Saya Enteng Kayak Selembar Kertas Enteng Ini Yang Namanya Pengampunan Betul Akhirnya Operasinya Bukan Cuma Satu Kali Di Dalam Negeri Di Luar Negeri Sampai Berapa Kali Satu Saat Waktu Ada Di Rumah Sakit Saya Berani Bicara Tentang Warisan Jadi Saya Bilang Kalau Kamu Ada Pikiran Tentang Memberi Ingin Memberi Warisan Kepada Anak Anak Dua Yang Masih Kecil Silahkan Saja Saya Bisa Mengerti Gak Usah Pusing Sama Anak Dua Yang Ikut Saya Lalu Suami Itu Mantan Suami Merasa Lega Banget Aduh Untung Kamu Ngomong Ini Saya Berapa Kali Ngomong Ini Gak Berani Takut Tersinggung Takut Salah Mengerti Saya Belang Gak Apa Yang Anak Kecil Mesti Lebih Dipikirin Anak Anak Yang Sudah Besar Itu Bagian Saya Saya Tidak Pernah Menyira Bahwa Itu Pertemuan Terakhir Dalam Keadaan Masih Bisa Ngomong Sebab Dua Minggu Kemudian Mantan Suami Masuk Lagi Rumah Sakit Dalam Keadaan Koma Dan Tidak Pernah Lagi Bangun Sampai Meninggal Nah Waktu Mau Meninggal Itu Hari Jumat Saya Ingat Istri Barunya Ini Kan Sudah Mau Mikir Waduh Nanti Mesti Apa Ternyata Sudah Pernah Minta Pengen Dikubur Di San Diego Zaman Itu San Diego Itu Baru Baru Banyak Yang Belum Tahu Jadi Mesti Transfer Uang Dulu Baru Digali Saya Belum Ya Sudah Saya Talangin Dulu Sudah Mau Talangin Lalu Sesudah Itu Saya Bilang Kepada Istri Ini Besok Lusa Saya Sudah Terjadwal Untuk Pergi Jadi Kalau Ada Papa Meninggal Pas Saya Di Luar Negeri Maaf Saya Tidak Akan Pulang Ini Sudah Bagian Kamu Ini Bukan Bagian Saya Dia Mengerti Dan Betul Memang Dua hari Kemudian Saya Dapat SMS Dari Anak Saya Barusan Papi Pergi Lalu Ya Sudah Meninggal Saya Pikir Selama Saya Di Luar Negeri Sudah Beres Pemakaman Sampai Apa Tahu Saya Pulang Itu Besoknya Baru Mau Dikubur Saya Jadi Kan Mesti Berbagian Lagi Ya Sudah Akhirnya Dikubur Di San Diego Nah Kemudian Anak Saya Yang Besar Itu Yang Dipercaya Untuk Ngurus Uang Duka Nah Sebelum Uang Duka Itu Dikasih Kepada Istri Ini Saya Bilang Begini Kalau Boleh Bukan Saya Mau Sombong Kalau Boleh Kedua Kuburan Yang Dipesan Di San Diego Untuk Kamu Dan Mantan Suami Saya Yang Beliin Ya Saya Baru Lihat Ini Tempat Kok Bagus Ya Gak Banyak Preman Kayak Di Bandung Begitu Ya Mungkin Kalau Kamu Mau Saya Bayarin Nanti Saya Juga Tak Ikutan Beli Cuffling Juga Jadi Kita Sama Sama Nanti Di Dunia Sama Sama Di Surga Jadi Wah Senang Langsung ACC Sudahlah Akhirnya Begitu Yang Terjadi Tapi Kemudian Saya Tidak Bisa Bantu Misalnya Masak Atau Apa Tapi Saya Pingin Bantu Apa Yang Kamu Perlu Sesudah Suami Meninggal Nah Saya Gak Bisa Masak Saya Bisa Nyetir Jadi Selama Tiga Bulan Berikutnya Saya Terjemput Anak-anak Yang Masih Kecil Itu Saya Jadi Supir Itu Masih Taman Kanak-kanak Saya Beliin Mainan Masak-masakan Jadi Selama Di Perjalanan Masak-masak Ini Imam Yafi Bikin Donat Apa-apa Suap-suap Masih Kecil Gak Ngerti Kalau Papanya Baru Meninggal Padahal Saya Kan Rumahnya Di Jalan Trunojoyo Ini Rumah Mereka Di Batu Nunggal Sekolahnya Di Taman Kopo Tiap Hari Gitu Tapi Enjoy Sekali Saya Gak Rasa Jauh Gak Rasa Kesel Berangkali Itu Kasih Kasih Yang Menutupi Segala Sesuatu Yang Murah Hati Dan Sebagainya Dan Anak-anak Juga Jadi Dekat Sampai Sekarang Ini Jadi Keluarga Baru Walaupun Mantan Suami Sudah Gak Ada Tapi Saya Masih Dekat Sama Mereka Sampai Sekarang Dan Saya Tahu Betul Bahwa Kuncinya Sebenarnya Di Pengampunan Baik Saudara Sekalian Jadi Wujud Kasih Persaudaraan Adalah Memberi Bantuan Yesus Mengatakan Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Kepada Salah Satu Saudara Yang Paling Hina Kita Telah Melakukannya Bagi Yesus Matius 25 40 Ibadah Yang Murni Itu Kata Yakubus 1 27 Ialah Mengunjungi Yatim Piatu Dan Janda Janda Dalam Kesusahan Mereka Jadi Ibadah Itu Bukan Cuma Nyanyi Tepuk Tangan Sorak Sorai Tetapi Ketika Saudara Memberikan Bakti Sosial Bantuan Kepada Jemaat Yang Miskin Kepada Masyarakat Yang Kebanjiran Atau Hidup Di Dalam Kemiskinan Tidak Bisa Makan Atau Engkau Menjelang Natal Ini Pergi Kepanti Asuhan Dan Memberikan Bantuan Kepada Mereka Itu Adalah Ibadah Yang Sejati Jangan Lupa Di Dalam Masa Natal Ini Bahkan Memasuki Tahun Yang Mungkin Suka Ngeselin Saudara Justru Kasih Harus Dinyatakan Kepada Mereka Yang Tidak Bisa Membalas Kepada Kita Dengan Demikian Kita Memiliki Hati Seperti Yesus Saudara Saya Yakin Natal Akan Bermakna Bukan Kalau Kita Menandainya Dengan Pesta Pora Keluar Uang Banyak Untuk Hura Hura Namun Dengan Kegiatan Sosial Untuk Memberkati Orang Yang Kurang Beruntung Ayo Saudara Masih Ada Kesempatan Lakukan Bakti Sosial Kepada Sesam Dan Yang Ketiga Kasih Persaudaraan Nyata Dalam Wujud Membagikan Berita Injil Menolong Orang Lapar Dengan Memberinya Makan Tentu Bagus Tapi Itu Hanya Bermanfaat Beberapa Jam Saja Karena Dia Akan Lapar Lagi Bukan Tetapi Bila Kita Membagikan Berita Injil Kita Berkata Injil Itu Yesus Inilah Akan Membawa Orang Yang Percaya Kepadanya Memperoleh Kehidupan Kekal Selama Lamanya Di Sorga Inilah Berkat Terbesar Yang Kita Bisa Tawarkan Kepada Saudara Kita Khususnya Yang Belum Percaya Kepada Tuhan Karena Orang Orang Di Sekitar Kita Kalau Dia Bukan Saudara Seiman Tentu Dia Saudara Di Dalam Kemanusiaan Dan Kita Harus Lihat Kalau Dia Belum Percaya Kepada Yesus Kita Harus Memberitakan Injil Kabar Baik Kepada Dia Saya Percaya Bahwa Misi Adalah Jantung Hatinya Allah Yesus Satu-satunya Jalan Keselamatan Tanpa Yesus Manusia Binasa Padahal Allah Tidak Ingin Satupun Umatnya Binasa Melainkan Semua Orang Bertobat Dan Diselamatkan Saudara Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Tujuannya Adalah Mencari Dan Menyelamatkan Yang Hilang Bukankah Gereja Juga Mestinya Ada Dengan Misi Yang Sama Mencari Dan Menyelamatkan Yang Hilang Lagipula Yesus Telah Memberikan Amanat Agung Kepada Kita Matius 28 Jadikan Semua Bangsa Muridku Beritakan Injil Supaya Orang Orang Mengenal Keselamatan Di Dalam Kristus Saudara Saudara Mari Kita Memberikan Kesaksian Pribadi Kepada Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Tentang Bagaimana Tuhan Telah Menolong Kita Saya Ingat Ada Seorang Pengusaha Punya Toko Yang Ketika Ditagi Oleh Selesmen Dia Bila Pak Ini Sudah Dua Bulan Belum Dibayar Oke Saya Biar Rebo Depan Kamu Datang Ke Rumah Saya Ini Alamat Oke Pak Nah Ketika Datang Saudara-saudara Ternyata Sudah Ada Beberapa Orang Di Sana Selesmen Bilang Oh Ada Tamu Pak Oh Gak Apa Ayo Masuk Ini Teman-teman Saya Kenalkan Ini Namanya Ayo Makan Dulu Makan Dulu Saudara Mereka Makan Dulu Lalu Setelah Itu Mereka Duduk Bersama Rupanya Itu Hari Pertemuan Komunitas Sel Jadi Mereka Nyanyi Bersaksi Ada Renungan Yang Disampaikan Dan Tuan rumah Udah Ngomong Kepada Selesmen Nanti Saya Bayar Kamu Ikutin Dulu Ini Banyak Teman-teman Gak Enak Keluar Keluarin Duit Terpaksa Selesmen Itu Duduk Disitu Saudara Tapi Akhirnya Setelah Selesai Memang Dibayar Bulan Depannya Juga Ketika Ditagi Lagi Oke Datang Ya Rebo Lama-lama Selesmen Ini Suka Menengar Lagu Ruani Menengarkan Firman Akhirnya Dia Percaya Kepada Yesus Oh Betapa Luar Biasanya Hal Yang Simple Kita Bisa Lakukan Untuk Kita Bersaksi Akhir Berkata Sorga Bersuka Cita Bila Orang Berdosa Bertobat Saudaraku Ladang Sudah Menguning Siap Untuk Dituai Tuayanya Banyak Tapi Pekerjanya Sedikit Mari Kita Memberitakan Injil Gereja Harus Menyelamatkan Jiwa Kalau Tidak Gereja Tidak Akan Bertumbuh Malah Berantem Satu Dengan Yang Lain Gereja Yang Tidak Menjangkau Jiwa Yang Terhilang Adalah Gereja Yang Terhilang Kita Berkata Gembala Yang Baik Meninggalkan 99 Domba Dalam Kandang Untuk Mencari Satu Domba Yang Terhilang Di Luar Zaman Sekarang Kondisinya Lebih Parah Karena Yang Di Luar Itu Adalah 99 Domba Sedangkan Yang Di Dalam Kandang Cuma Satu Domba Sehingga Kita Harus Menjangkau Oleh Semua Orang Kita Harus Menjadi Saksi Kristus Milikilah Hati Yang Berbelas Kasian Untuk Menyelamatkan Jiwa Seperti Halnya Malaikat Di Hari Natal Telah Membawa Kabar Sukacita Kepada Gembala Tentang Kelahiran Kristus Mau Kita Juga Memberitakan Kabar Baik Tentang Kedatangan Kristus Kepada Semua Orang Yang Belum Mengenal Dia Dan Dengan Demikian Kita Mewujudkan Kasih Persaudaraan Selamat Hari Natal Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Kami Bersyukur Karena Natal Ini Kami Melihat Keistimewaan Kristus Dan Biarlah Kami Percaya Dan Mentaati Kristus Kami Juga Ingin Mewujudkan Kasih Persaudaraan Dengan Cara Mengampuni Memberi Bantuan Kepada Orang Yang Susah Dan Juga Memberitakan Injil Kabar Baik Dan Ketika Kami Melakukan Hal Itu Kami Sungguh Melakukan Kehendak Tuhan Berkat Muata Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Puji Puji Tuhan Bapak Ibu Sekalian Dan Saudara Sekalian Hari ini Kita Merasa Ada Kekuatan Yang Baru Bersama Dengan Tuhan Dan Saya Berharap Selasainya Ibadah Dari Awal Pertengahan Hingga Akhirnya Tadi Kita Merima Kekuatan Yang Baru Dari Tuhan Dan Ada Pengharapan Bersama Dengan Tuhan Dan Walaupun Kita Menghadapi Situasi Hari-hari Ini Masih Banyak Tantangan Dan Masalah Yang Kita Hadapi Tetapi Percayalah Kuasa Tuhan Lebih Dari Segala Galanya Bapak Ibu Kalau Kita Bapak Ibu Yang Akan Memberikan Persembahan Silahkan Bisa Transfer Melalui Scan Barcode Di bawah Ini Juga Nomor Kening Yang Ada Tercantum Di bawah Ini Dan Kiranya Benih-benih Yang Ditabur Itu Dilipat Gandakan Bagi Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Puji Tuhan Mari Bersama Segala Puji Syukur Kami Naikkan Kehadirat Tuhan Dimana Kami Semua Sudah Menyelesaikan Ibadah Pada Hari Ini Kami Percaya Setiap Umat Mu Kembali Dikuatkan Bersama Dengan Tuhan Dan Habamu Khusus Berdua Bagi Jemaah Tuhan Yang Mengalami Ada Banyak Masalah Baik Masalah Kesehatan Baik Masalah Keuangan Masalah Keluarga Masalah Pekerjaan Di Dalam Nama Tuhan Kristus Ngah Berikan Jalan Keluar Dan Terobosan Yang Luar Biasa Sehingga Pemulihan Bahkan Kemenangan Menjadi Milik Bagian Umat Pada Hari Ini Ya Bapak Di Dalam Nama Tuhan Kristus Bahkan Umat Yang Sakit Menerima Kesembuhan Ilahi Dari Tuhan Nyatakan Kuasamu Ya Bapak Di Dalam Nama Tuhan Kristus Terima Kasih Tuhan Dan Pada Mereka Berada Nyatakan Kuasamu Proteksi Keluarga Mereka Pelayanan Mereka Pekerjaan Mereka Berikan Kekuatan Yang Baru Dan Hikmat Akal Budi Daripada Tuhan Sehingga Tim Gembala Kami Bisa Membawa Kami Untuk Lebih Dekat Kepada Engkau Ya Bapak Di Dalam Nama Tuhan Kristus Penyertaan Tuhan Sempurna Adanya Bagi Mereka Semua Terima Kasih Tuhan Geranya Berkat Tuhan Mengalir Melalui Alap Bapak Dan Kecintaan Dari Pribadi Tuhan Kristus Dan Persekutuan Roh Kudus Mulai Hari Ini Dan Sampai Selama Lamanya Mari Jemaat Bersama Sama Katakan Amin Puji Tuhan Dengan Demikian Ibadah Kita Sudah Selesai Tuhan Yesus Memberkati Mari Setiap Jemaat Tuhan Kita Agungkan Namanya Yang Kudus Tingginkan Dirimu Menatasi Langit Kebesar Rangu Tuhan Mengatasi Bukti Tinggikan Dirimu Mengatasi Langit Kemuliaan Kemuliaan Tuhan Mengatasi Mengatasi Bukti Kemuliaan Kemuliaan Tuhan Kebesaran Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan Mengatasi Bukti Haleluyaan Kemuliaan Kemuliaan Namamu Tuhan Dulu Sekarang Dan Selamanya Tuhan Haleluya Jemaat Sekalian Ibadah Kita Sudah Selesai Selamat Berhari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Jemaat Jemaat